Kenalkan aku Arumi, aku penulis novel dan ini adalah salah satu novel yang aku tulis, judulnya Replace Dalam kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang novelku ini Novel ini diterbitkan oleh Falcon Publishing Aku pengen ceritain sedikit ya tentang ini ceritain tentang apa gitu Jadi ini adalah sebuah novel yang temanya adalah kesempatan kedua Kesempatan kedua dan kenapa Replace? Karena jadi ada seorang gadis namanya Rara dan dia punya kakak namanya Sasi Dia menggantikan posisi kakaknya itu karena suatu kejadian yang ajaib Jadi ceritainya ini adalah jadernya bisa dibilang romance dengan light fantasy Jadi ada fantasinya tapi ringan Jadi si Rara ini, dia ini punya kakak namanya Sasi yang kakaknya itu nyaris sempurna Pintar, cantik, disukai banyak orang, sudah tunangan dan tunangannya itu ganteng banget gitu Dan juga kesayangan ayahnya Saking hebatnya Sasi ini sampai-sampai ayahnya itu punya perusahaan, keluarga Itu semacam konsultan desain gitu, arsitektur dan konsultan desain arsitektur Dan si Sasi ini jadi bosnya Sasi itu seorang desainer interior dan dia jadi bosnya Dan si Rara ini kayak dituntut gitu oleh ayah dan kakaknya untuk bisa kuliah dan bekerja mengikuti ayah dan kakaknya Jadi sebenarnya si Sasi ini lebih suka seni, terutama seni teater Tapi dia terpaksa kuliah arsitektur Padahal arsitektur tuh susah banget tuh, tapi dia terpaksa gitu Dan untungnya bisa lulus ya Untung bisa lulus dan akhirnya dia bisa jadi arsitekt dan dia bekerja di perusahaan ayahnya Jadi bawahan kakaknya di Sasi ini Dan Sasi itu bosi banget yang standarnya tinggi gitu Dia menuntut si Rara itu harus begini kerjanya kurang sempurna Pokoknya si Rara ini sering banget diomelin gitu sama Sasi Sampai akhirnya ada suatu titik di mana Rara ini kesel banget gitu sama Sasi Sampai tanpa sengaja dia mengucapkan kata-kata Yang tidak disadarinya bahwa itu adalah kutukan Dan dia mengucapkannya di depan sebuah cermin tua, cermin antik Dengan ukiran penuh ukiran gitu Dan itu cerminnya tuh udah tua banget, udah lama Dia gak sengaja bilang andaikan Sasi gak ada di dunia ini Dan itu jadi kenyataan Sasi itu bukannya terus ada terus hilang diculik atau kenapa ya Tapi Sasi benar-benar hilang dari dunia ini seolah-olah dia tidak pernah dilahirkan Gitu Bayangin punya kakak selama 25 tahun hidup punya kakak tiba-tiba Pada suatu hari gara-gara dia mengucapkan kata-kata yang dia gak menyadarinya Kakaknya hilang Dia jadi gak punya kakak lagi Gitu Nah aku pengen bacain beberapa bab Yang Yang ketika dia tanpa sengaja mengucapkan kata-kata kutukannya itu Nah ada di bab 5 ya Aku akan mulai ya Lantai kayu Menciptakan bunyi berderit saat diinjaknya Hingga dia sampai ke lorong pendek menuju toilet Pencahayaan redup menciptakan suasana melankolis di lorong itu Di tengah lorong mendadak perhatiannya teralih pada satu cermin oval berbingkai kayu hitam dengan ukiran rumit Pantulan wajahnya di cermin itu membuatnya terkejut Penampilannya kacau sekali Rambutnya yang ikal dan tebal dengan panjang di bawah bahu kini dalam keadaan berantakan Matanya terlihat mengantuk Lingkaran hitam samar mulai terlihat Rara menyisi rambut dengan jari-jarinya Mencoba membuatnya lebih tertata Rara terlompat saat tiba-tiba ponselnya berbunyi Di lorong sepi ini suaranya menjadi dua kali lipat lebih nyaring Rara berdecek sebal saat melihat nama di layar Sasi Dia punya firasa Kakaknya itu menelepon hanya untuk mengomel Tapi dia tetap mengangkatnya Ya, ada apa sapa Rara terdengar enggani Rara, kamu di mana? Kamu ini keterlawan banget sih Tidak melaksanakan tugasmu Pulang sebelum jam 5 Sekarang malah belum sampai rumah Kapan kamu bisa belajar bertanggung jawab? Hei, kamu mengeleponku cuma untuk marah-marah Aku gak mau dengar kalau cuma mengomel Pulang sekarang juga Kita harus bicara Ah, aku bosan bicara denganmu Pasti kamu cuma mengulang-ulang omelanmu yang membosankan itu Rara Kamu selalu menganggap aku gak dicus Kalau menurutmu kerjaku buruk Pejat saja aku Beres kan? Aku pasti sudah memecatmu Sejak lama kalau saja ayah gak melarangnya Kamu gak ada gunanya di askaria konsultan Rara meradang mendengar kata-kata terakhir sasi Hatinya terasa nyeri sekali Dianggap tak berharga seperti itu Sungguh menghancurkan harga dirinya Kamu gak usah repot-repot memecatku Aku mengundurkan diri Mulai besok aku gak akan datang lagi ke kantormu Sawat Rara dengan suara keras Saking kerasnya Dia sampai khawatir suaranya terdengar orang lain Dia melirik ke kiri Mengembuskan nafas lega Melihat tak ada seorang pun Terdengar suara mesin blender berbunyi Entah siapa yang memesan minuman lagi Sasi nyebelin banget Ratu cerewet Sok tahu Sok ngatur Sok-sok lainnya Rara mengacak-acak rambutnya yang sudah agak rapi Sial banget punya kakak kayak dia Hidupku pasti lebih bahagia kalau sasi gak ada di dunia ini Pasti Lumpatnya lagi Tatapan matanya ke cermin perlahan meredup Dia merapikan rambutnya Menyisirnya lagi dengan jari-jari tangannya Menatap hasil perataan daruratnya itu Lalu menghela nafas pasrah Kalau sasi gak ada Mungkin nasibku bakal berbeda Ayah akan lebih menghargai pemikiranku Ide-ideku bakal diterima ayah Karena gak ada sasi yang selalu meremehkan Bisa jadi aku yang bakal diangkat ayah Jadi pimpinan di askaria Katanya sambil mengangguk-angguk Seolah bicara pada cermin yang berada di hadatannya Rara memandangi serius cermin itu Menatap tepat ke arah bayangan matanya sendiri Yang memantul di cermin Rara Panggilan itu menyadarkan Rara Dia mengerjak Lalu menoleh ke sumber suara yang memanggilnya Maya berjalan mendekatinya Kamu sudah ke toilet? Sudah hampir jam 10 Cafe-nya mau tutup Tamu yang lain sudah pulang Kata Maya setelah berada di dekat Rara Belum aku ke toilet dulu ya Sebentar Tadi kamu ngapain saja Aku kira kamu sudah ke toilet Pokoknya tunggu aku sebentar Jangan kemana-mana Tunggu disini saja Kamu takut aku tinggal sendiri? Please May Oke buruan 5 menit paling lama ya Rara bergegas masuk ke toilet Dia benar-benar tak berlama-lama Begitu urusannya di toilet selesai Dia bergegas keluar Lalu bersama Maya menemui Grace dan Debbie Terima kasih sudah datang ke cafe kami Kata laki-laki tua yang sejak tadi dilihat Rara Duduk di salah satu kursi Semula Dia mengira lelaki itu juga pengunjung cafe Bapak pemilik cafe ini Tanya Rara Lelaki kira-kira berusia 70 tahun itu menganggup Panggil saja Pak Arief Lain kali Datanglah ke sini lagi Mungkin lebih sore Supaya bisa mencicipi penganan buatan kami juga Oh Pak Arief Baiklah Terima kasih Mungkin lain kali saya akan datang lagi Maaf kami datang saat cafe hampir tutup Kami permisi Rara menganggup Diikuti ketiga temannya yang juga berterima kasih kepada Pak Arief Lelaki itu balas menganggup Lalu beriringan mereka keluar Langsung ke rumahmu kan Rak? Kamu sudah gak berniat kemana-mana lagi? Kata Maya setelah mereka sudah berada di dalam mobil Grace juga sudah berada di mobil Debbie Siap mengikuti mobil Rara yang akan digendarai Maya Ia pulang aku mulai capek dan mengantuk Bukannya tadi kamu habis minum kopi? Aku lelah secara fisik dan mental Mai Kopi gak mempan menghilangkan rasa kantuku Maya hanya tersendiri Dia menyalakan mobil lalu melajukan menuju rumah Rara Rak bangun sudah sampai rumahmu Maya mengguncang-guncang bahu Rara Rara membuka matanya Mengerjap lalu mengembuskan nafas Kamu bisa jalan sendiri atau perlu aku bantu? Tanya Maya Rara mengeliat Menguap Menggeram Tadi aku mimpi aneh Katanya Ya ampun Rara Kamu cuma tidur setengah jam Masih sempat mimpi Mimpinya seperti nyata Gak usah cerita Sudah aku mau pulang ya Debbie sudah nunggu tuh Rara menoleh ke belakang Terlihat mobil Dewi terpakir di pinggir jalan depan rumahnya Maya sudah keluar dari mobil Rara menyusul dengan enggani Baik Rara Aku ingatkan lain kali Jangan sok nyoba minum yang aneh-aneh ya Nanti kebiasaan Pesan Maya Sebelum langkah keluar pagar Lalu masuk ke dalam mobil Debbie Rara hanya melihat dari tempatnya berdiri Hingga mobil temannya itu tak terlihat lagi Lalu dengan langkah masih sedikit melayang Dia berjalan menuju rumahnya Ternyata Bu Tri asisten rumah tangga di rumah ini Sudah membukakan pintu untuknya Mbak Rara kenapa? Kok kayaknya lemes banget? Tanyanya Gak apa-apa Salterah singkat Terus melangkah masuk Bu Tri buru-buru ikut masuk Dan menutup pintu Mau minum teh hangat mbak? Saya buatkan Gak usah Bu Tri Saya mau langsung ke kamar Saut Rara Rara baru teringat Saat di telepon tadi Sasi sangat marah padanya Dia mengira Sasi akan menunggunya Di depan pintu Dengan wajah Judas Yang khas Sambil berkaca pinggang Ternyata Tidak ada Sasi yang siap Menyambutnya dengan serangkaian omelan Mungkin Sasi sudah tidur Pikir Rara Bergegas dia menuju kamarnya Rasanya dia ingin langsung merebahkan tubuhnya ke atas kasur Tapi akhirnya dia memilih berendam dulu di air hangat Menaburkan aroma terapi Membiarkan uapnya terhirup olehnya Rasanya menjadi lebih tenang Dia pun merasa lebih segar Rara memenjamkan matanya Tak lama matanya membuka Teringat kata-katanya di telepon tadi pada Sasi Saking kesalnya Dia bilang Mengundurkan diri Dan tak akan datang lagi ke kantor askaria konsultan Apakah bisa? Apa yang akan dilakukan ayahnya Jika besok dia benar-benar tidak datang Dan untuk seterusnya Tidak pernah datang lagi ke kantor askaria Apakah ayahnya akan mengusirnya dari rumah ini? Jika itu terjadi Kemana dia akan pergi? Tidak mungkin dia merepotkan Maya Menumpang di tempat kosnya Dia tidak yakin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya Sebelum mendapat pekerjaan lain Semua pertimbangan ini yang selalu membuatnya gagal Memperjuangkan Menjalani hidup sesuai keinginannya Tak bisa dia mungkiri Dia memang masih bergantung pada ayahnya Menumpang di rumah ini Menerima gaji setiap bulan yang lebih dari cukup Fasilitas mobil disediakan Apakah dia sanggup meninggalkan semua kenyamanan ini Hanya demi memenuhi egonya? Besok pagi Sasi pasti akan memarahinya lagi Mungkin kemarahannya akan lebih besar dari kemarin Membosankan sekali Harus bertengkar hampir setiap hari dengan kakaknya itu Rara menyudahi relaksasinya Dia mengenakan pakaian tidur dan siap terlelap Mimpinya sama Seperti saat dia tertidur di mobil tadi Dia bermimpi Sasi menghilang Benar-benar lenyap Tidak ada lagi di dunia ini Anehnya Dia tersenyum senang Tidak ada lagi yang bisa merendahkannya Seperti yang biasa dilakukan Sasi Dia bebas melakukan apa saja Berpakaian yang dia suka Memakai sepatu buat kesayangannya Dalam tidurnya Rara tersenyum Rasanya Mimpi itu Benar-benar nyata Rara bangun Teriakan keras Ditambah ketukan di pintu Terdengar keras dan bertubi-tubi Membuat mata Rara membuka Dia mengerjak Mengembuskan napas Melirik ke arah pintu Yang masih tertutup Susah payah dia mengangkat kepala dan punggungnya Lalu duduk di pinggir tempat tidur Dengan tubuh Lung Lai Ketukan di pintu terdengar lagi Iya ini sudah bangun Jawabnya dengan suara keras Kemudian memaksa tubuhnya berdiri Berjalan tersel ke pintu Rara sudah jam 7 Kamu belum berangkat Cepetan nanti kena macet Ayah sudah berangkat sejak tadi Sambut ibunya begitu pintu terbuka Mata Rara terbelalak Bergegas dia berbalik Berjalan cepat menuju kamar mandi 10 menit kemudian Dia keluar dengan wajah sedikit lebih segar Dan tubuh wangi Dia mandi sangat cepat Lalu terburu-buru berganti pakaian Berdandan seadanya Kemudian setengah berlari menuruni tangga Sasi juga sudah berangkat ya Kenapa dia gak bangunin aku sih Biasanya jam setengah 6 Dia sudah cerewet Kata Rara pada ibunya Sedang membereskan meja makan Dia menyambar setangkup kopi Mengapit salah satu ujungnya dengan bibirnya Sementara satu tangannya sibuk Mengambil sepatu bot Satu lagi melalui kuci mobil Sasi siapa? Gak wah kamu sudah terkempur semua Tadi ibu lihat kamu masih setengah tidur Aku sudah bangun 100% bu Saut Rara setelah melarik roti dari mulutnya Sambil memunyah gigitan pertama Kalau kamu masih setengah mengaduk Naik taksi saja Ah ribet nyetir sendiri saja Aku berangkat sekarang bu Rara berjalan cepat menuju garasi Membuka pintu Duduk di balik kemudian Meletakkan tas di kursi sebelahnya Lemparkan begitu saja bot Yang belum sempat dipakainya ke lantai Kemudian dia ingat Belum membuka pintu pagar Tapi baru saja dia berniat turun Ibu Tri tergopo-gopo datang Membukakan pintu Rara tersenyum Nyalakan mobilnya Lalu melajukan pelan Sampai di samping Ibu Tri Dia membuka jendela Terima kasih Ibu Tri Teriaknya Lalu tersenyum Dan mengedipkan sebelah mata Hati-hati di jalan mbak Rara Tumben banget Sasi gak bangunin aku Biasanya dia gak bakal Membiarkan aku terlambat Gumbam Rara Rotinya sudah habis Tepat di lampu merah Dia meraih botol minuman Yang sengaja disediakan Di sampingnya duduk Dan meminumnya beberapa teguh Beruntung Kepalanya sudah tidak sepening semalam Dia bisa fokus menyetir Mobil di jalanan yang padat dan lega Akhirnya sampai kantor tepat waktu Setelah meletakkan tasnya di meja Rara bermaksud ke ruangan Sasi Tapi dia tak menemukan ruang Yang biasa ditempat di Sasi Hingga kemudian dia sadar Ruang kerja Sasi Telah menjadi ruang kerjanya Diana Kamu tahu Bu Sasi kemana? Diana Gadis yang berjaga di meja resepsionis Malah menatap Rara heran Sasi siapa ya Bu Rara? Ruang paling depan itu kan Memang ruangan Bu Rara Jawabnya Rara hampir meradang Mendengar ada yang memanggilnya Dengan sebutan Bu Di, sejak kapan kamu memanggil aku Bu? Kamu jangan bikin aku kesal ya? Rara berkacak pinggang Menatap tajam Diana Maaf Bu Biasanya saya memang Biasanya saya memang memanggil Bu Rara Rara melangkah mendekat dan menatap tajam Membuat Diana nyaris gemetar Kamu tahu Maksud saya berapa? Tanyanya Diana membuka mulut hendak menjawab Tapi urung Karena Rara melanjutkan ucapannya Aku baru 25 tahun Apa pantas dipanggil Bu? Dan ingat ya Aku belum menikah Umur kamu berapa sih? 23 tahun Kamu sudah menikah Diana menggeleng Belum jawabnya Kamu mau? Saya panggil Bu Diana Dengan takut-takut Diana menjawab Maaf Jadi saya harus manggil gimana? Mbak Rara Seperti biasanya kamu manggil aku Awas kalau aku dengar kamu manggil aku Bu lagi Baik Mbak Rara Oh ya Jadi ruangan busasi dimana? Siapa yang menukar ruangan busasi dengan ruanganku? Gening Diana berkernyit Saat ini dia merasa merana sekali Dicecar tak habis-habisnya oleh Rara Busasi yang mana ya mbak? Busasi? Bos kita? Siapa lagi? Diana menggeleng pasrah Setahu saya Bos saya ya Bu eh Mbak Rara Rara hanya bisa berdecak sebal Lalu dia berbalik dan kembali ke ruangannya Dia membuka laptop Masuk ke web Ascarya Konsultan Design Dan segera memeriksa struktur organisasi perusahaan Betapa tercengangnya dia ketika membaca namanya tertera sebagai managing director Ayahnya sebagai pemilik dan ibunya sebagai komisaris Tak ada nama Sasi Kirana Ascarya satu pun juga Jangan bilang mimpiku semalam Menjadi kenyataan Rara mengempaskan punggungnya kesandaran kursi Memejamkan matanya Masih tak percaya ini terjadi Mengira dirinya masih berada di alam mimpi Tapi Dia sudah mencubit pergelangan tangannya berkali-kali Dan rasanya sakit sekali Bahkan Bekas cubitannya kini memerah Rara mengecek tanggal Hari ini sama sekali bukan 1 April Bukan April Ya Tuhan Apa sih yang terjadi? Gumamnya Siapa yang bisa menjelaskan kepadanya Apa yang telah terjadi? Siapa yang bisa menjawab Dimana Sasi kini berada? Gak mungkin kan Sasi benar-benar hilang dari dunia ini? Nah Sasi Hilang Aduh Aku keringetan Maaf ya Ya jadi karena ini syutingnya Dalam kamarku Dan Gak nyalain Ini Jadi Aku keringetan Jadi itu tadi Beberapa bab yang aku bacakan Dari novel Replace Dan Jadi pertanyaannya adalah Gitu tadi Apa benar Si Sasi itu Menghilang gitu aja Terus ketika menghilang Gimana dengan Rara? Ketika dia akhirnya menjadi Boss seperti yang diharapkan Apakah Semuanya sesuai dengan harapannya? Ataukah malah Berantakan bahwa ternyata Jadi Boss itu gak gampang Apalagi Oh ya Ada Sava Tunangan Sasi Yang Diam-diam disukai oleh Rara Dan sekarang Karena gak ada Sasi Si Sava Jadi jomblo Belum punya pacar Dan Rara berusaha Mendekati Sava Apakah dia berhasil? Ataukah Ataukah Tetap gagal juga? Semua itu Ada di novel ini Jadi Bukan cuma cerita tentang Rara Bagaimana dia Dan bagaimana dia berinteraksi Dengan si arsitek itu Dia merasa Pengen bersikap Jadi Boss Tapi Ternyata pinteran Pegawainya ini Jadi ada banyak Sekali Pertanyaan di cerita ini Pertanyaan di cerita ini Dan semuanya akan terjawab Juga tentang si Cermin ajaib itu Jadi ketika akhirnya Rara menyadari bahwa Akhirnya dia menyadari gitu Ketika Sasi sudah hilang Dia baru sadar bahwa dia Membutuhkan Sasi Bahwa ternyata jadi Boss itu Gak gampang Ada banyak hal yang Harus dia hadapin gitu Gak semudah jadi Pegawai Saja Dan ketika dia pengen Sasi balik lagi Dia berusaha mencari Si Cermin ajaib itu Dia balik lagi ke cafe itu Apakah Cermin itu masih ada Atau tidak Dan ketika dia sudah Menemukan Cermin itu Apa yang dia lakukan Agar Kutukan itu batal Dan Sasi Kembali Ada lagi di dunia ini Nah ini Bukannya terus Endingnya tuh Cuma ngimpik gitu Enggak ya Ini cerita Fantasi ringan Maka yang aku bilang tadi Ini adalah romance Dengan fantasi ringan Jadi Kalau ada keajaiban Ada cermin ajaib Itu jangan heran Karena ada fantasinya Memang ada fantasinya Nah Kalau yang belum baca Novel ini Dan pengen beli novelnya Langsung aja Ke Instagram Falcon Publishing Di bionya ada link Tinggal di klik aja Itu langsung menghubungkan Ke link Toko online Terus kalau ada yang Pengen baca Di platform Kwiku juga Sekarang sudah bisa dibaca Kwiku ya Disitu aku juga punya Akun baru Namanya App Arumi Cerita romans Cerita romans Yang ada fantasinya ringan Terus temanya itu Kesempatan kedua Jadi Ini sebenarnya ada Tiga cerita Dengan tema Yang sama Kesempatan kedua Dan Salah satunya Refresh ini Adalah karya ku Aku yang menulis Dan seru juga sih Aku melihat tema yang ditawarkan itu Menarik ya Karena aku belum pernah menulis Aku belum pernah menulis Fantasi Dan cerita ini Ada fantasinya Dan itu merupakan tantangan Buat aku Jadi akhirnya Aku menerima Dan aku menulis ceritanya Dengan seneng banget Jadi Menurutku ide ceritanya itu menarik Menarik karena Itu ada ajaibnya Ada cermin ajaibnya Ada Ketukannya Jadi Mungkin ada Bukannya horror ya Tapi ada menegangkannya dikit ya Jadi ketika si Rara ini Berusaha mencari Si cermin itu Dan ketika dia menemukan cerminnya Apa yang dilakukan Supaya kakaknya balik lagi Itu lah serunya Jadi Demikian Kalau mau baca novelnya Beli aja ya Di toko online-nya ya Sekian dulu Ceritaku tentang Novelku Repress ini Nanti kalian bisa Lihat-lihat Di akun Di quickku Di situ Kita bisa ketemu Mungkin dengan Cita-cita kuyakannya Sampai jumpa